Paprika atau biasa disebut dengan bell pepper, memiliki aroma yang pedas menusuk, tetapi rasanya justru tidak pedas, malah lebih terasa manis, sehingga paprika diberi julukan sweet pepper. Paprika mengandung zat gizi yang berupa protein, lemak, karbohidrat, mineral, kalsium, fosfor, dan besi. Ada juga vitamin serta serat kasar. Paprika yang dijual di pasaran memang memiliki warna berbeda berdasarkan tingkat kematangan paprika itu sendiri. Urutan perubahan warna paprika dimulai dari hijau menjadi kuning, berubah lagi menjadi jingga, dan terakhir merah. Setiap tahapan pertumbuhan buah paprika bisa dikonsumsi. Itulah sebabnya paprika dijual dalam berbagai warna untuk dapat diolah sebagai bahan masakan. Menurut kelompok warnanya, paprika dibedakan menjadi empat tipe, yaitu merah, hijau, kuning, dan jingga. Paprika hijau merupakan paprika yang paling banyak dikonsumsi. Urutan kedua adalah paprika merah, dan yang paling jarang adalah paprika kuning. Warna paprika pun bisa menjadi indikator yang sangat baik, mulai dari segi rasa, kematangan, hingga kesan yang menarik perhatian secara visual. Semakin berwarna, buah paprika semakin manis rasanya. Warna kuning lebih manis daripada yang hijau dan tidak lebih pahit dari warna jingga. Sedangkan paprika merah adalah yang paling manis. Setiap warna paprika pun memiliki kelebihan kandungan gizinya masing-masing. Paprika merah memiliki kandungan kalium dan natrium yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan paprika kuning dan hijau. Sedangkan, kandungan zat besi pada paprika kuning lebih tinggi dari jenis lainnya. Dan paprika hijau memiliki kadar kalsium tertinggi. Kandungan serat pada paprika juga terbilang cukup tinggi. Selain serat, ada pula kandungan antioksidan. Lalu, kandungan vitamin A pada paprika juga baik untuk kesehatan mata. Selain itu, kandungan vitamin B dan asam folat yang ada di paprika juga mampu mengurangi resiko atherosklerosis. Tanaman paprika tersebar di wilayah Asia tropik seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, India, dan Thailand. Tanaman ini juga tersebar di wilayah Afrika tropik seperti Afrika utara, Nigeria, Ghana, Sudan, dan Kenya. Serta ada pula wilayah subtropik seperti Italia dan Spanyol. Tanaman paprika umumnya tumbuh setinggi 50 hingga 150 cm. Tanaman ini cocok di berbagai iklim dan dapat tumbuh di berbagai belahan dunia. Paprika budidaya hidroponik di Indonesia banyak dibudidayakan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Permintaan masyarakat terhadap buah sayuran baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri terus meningkat. Salah satu petani menuturkan bahwa tahun kemarin ia mampu mengirim ke Singapura dan Jepang. Menurutnya, kondisi sekarang kebutuhan regional mengalami peningkatan. Oleh karena itu, permintaan mancanegara terpaksa tidak dipenuhi. Karena ia hanya mampu memasuk untuk daerah Bandung, Bali, dan Jakarta saja. Ia menjelaskan, sistem pertanian yang diaplikasikan pada budidaya paprika merupakan sistem pertanian modern, baik dari pengairan hingga cara penanganan hama. Keuntungan budidaya paprika ini, pengesah pasar jenis budidaya sayuran itu masih terbuka luas. Karena, permintaan pasar di Bali dan Bandung mampu mencapai 4 ton per minggu. Akan tetapi, ia baru mampu memenuhi 1 ton saja. Hanya dengan 500 meter persegi, dalam 1 minggu bisa panen 500 hingga 600 kg. Jika ada permintaan petik hijau, bisa sampai 1 ton per minggu. Dengan harga 1 kg paprika merah Rp40.000 dan yang kuning Rp34.000. Ia menuturkan, dengan lahan seluas 1 hektare, setiap tahun para petani bisa 2 kali panen sayuran jenis paprika sebanyak 30 ton. Semula, ada anggapan dengan melakukan budidaya paprika akan merugi karena biayanya cukup besar, mencapai 250 juta per 500 meter persegi, sedangkan hasil yang diperoleh belum bisa dipastikan. Akan tetapi, anggapan itu kini mulai menghilang karena petani sudah mengetahui tata cara menanam paprika yang baik dan benar. Sebenarnya, jika diolah dengan baik, maka petani akan mendapatkan omset sekitar Rp350 juta, sehingga modal bisa kembali pada tahun pertama. Paprika bukanlah tanaman asli Indonesia. Oleh karena itu, Anda harus memahami betul bagaimana syarat tumbuh paprika, agar nantinya tanaman paprika yang Anda budidayakan bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Syarat tumbuh paprika yaitu ketinggian tempat. Paprika cocok dibudidayakan di dataran tinggi. Selain ketinggian tempat, yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu suhu udara. Karena paprika memiliki suhu udara yang cocok untuknya. Selanjutnya yaitu tanah. Tanaman paprika menyukai tanah yang subur dan gembur untuk menunjang produksinya. Pilihlah benih paprika yang berkualitas agar paprika yang dihasilkan pun berkualitas. Pilih bibit hibrida yang telah teruji. Dilanjutkan dengan persemayan benih. Persemayan benih dapat dilakukan pada tray semai atau polybag. Lahan yang akan digunakan untuk penanaman paprika sebaiknya dibersihkan dahulu dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Untuk perawatan tanaman paprika sendiri, yaitu lakukan penyiraman tanaman paprika dengan air secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Lalu, lakukan penyiraman pada tanaman yang mati atau tidak tumbuh dengan baik hingga tanaman berumur 15 hari setelah tanam. Lakukan pula pengikatan tanaman dengan ajir yang telah dipasang menggunakan tali. Pengikatan ini dilakukan mengikuti pertumbuhan tanaman, jadi pengikatan dapat dilakukan beberapa kali. Tidak lupa pula untuk melakukan penyiangan pada gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Paprika dapat dipanen setelah berumur sekitar 60 hari setelah tanam. Paprika juga dapat dipanen saat masih hijau, atau dapat juga tergantung permintaan pasar dan keinginan pembudidaya. Pemanenan dilakukan setiap 2-3 hari sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.